Kabar duga datang dari Kops Adiaksa, mantan Jaksa Agung Basrif Arief meninggal dunia. Basrif Arief meninggal dunia pada hari ini selasa 23 Maret 2021, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kabar Basrif Arief meninggal dunia dibenarkan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simancunta. Dikutip dari Tribunews.com dalam pesan singkatnya Kapus Penerangan Hukum Belum Merinci penyebab meninggalnya Jaksa Agung era Presiden Kusilo Bambang Yudhoyono itu. Leonard meminta seluruh pihak untuk mendoakan almarhum Basrif Arief. Basrif Arief lahir di Tanjung Enim, Sumatera Selatan pada 23 Januari 1947. Dia adalah Jaksa Agung yang mulai menjabat pada tanggal 26 November 2010 hingga 20 Oktober 2014 dengan Darmono dan Andi Nirwanto sebagai wakil Jaksa Agung. Basrif Arief adalah anak dari posangan Bagino Bahtiar Arief dan Siti Amina, orang Minangkabau yang berasal dari Padang Pariaman yang merantau ke Muara Enim, Sumatera Selatan. Dia adalah anak pertama dari 10 orang bersaudara. Dikutip dari Wikipedia, Basrif Arief adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan program Pasca Sarjana Universitas Pajajaran. Basrif Arief mengawali karirnya sebagai asisten pidung Kejaksaan Tinggi Jakarta, kemudian sebagai staf ahli Kejaksaan Agung RI, Kepala Biro Umum, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta. Dalam karirnya, ia pernah pula menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Belawan, kemudian menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Cibino, dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Basrif adalah wakil Jaksa Agung pada tahun 2005 hingga saat pensiunnya pada Februari 2007. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Basrif Arief sebagai pengganti Jaksa Agung Hindraman Supanji yang telah habis masa jabatannya. Basrif dilantik di Istana Negara pada Jumat 26 November 2010. Nama Basrif Arief banyak disebut-sebut sejak tahun 2000 ketika ia menjabat sebagai Kepala Bagian Humas Kejaksaan Agung, yang kemudian juga berkembang seiring jabatannya, Jaksa Agung Muda Intelligent. Dalam jabatan tersebut, Basrif pernah menjadi Ketua Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi, atau lebih populer disebut Tim Pemburu Koruptor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!